Halo Sobat CO2TV, kembali lagi kami menyampaikan kalian semua selalu memberikan update terbaru seputar otomotif terkini. Wuling baru saja memperkenalkan inovasi terbaru di pasar otomotif, yaitu Wuling Hongkwang EVMPV. Sebuah mobil listrik dengan harga yang sangat kompetitif mulai dari Rp 150 jutaan. Mobil ini siap menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan dan efisien. Apa saja rumpulan dari mobil listrik ini? Wuling Hongkwang EVMPV hadir dengan dimensi yang sangat mendukung untuk kebutuhan sehari-hari. Panjangnya mencapai 4515 mm lebar 1725 mm dan tinggi 1790 mm dengan jarak sumber roda sebesar 2850 mm. Dengan ukuran tersebut, motif ini mengawarkan interior yang luas dan fleksibel cocok untuk berbagai kebutuhan pengguna. Interior yang luas ini memungkinkan ruang yang nyaman untuk penumpang. Baik ruang kepala, ruang kaki, ataupun ruang bahu dirancang sedemikian rupa agar setiap penumpang dapat merasakan kenyamanan maksimal. Pelanggan juga diberikan opsi konfigurasi tempat duduk yaitu 5 kursi atau 6 kursi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga atau bisnis. Salah satu fitur unggulan dari Wuling Hongkwang EVMPV adalah baterainya. Mobil ini dilengkapi dengan baterai lithium iron posparte berkapasitas 32,6 kWh yang mampu menjangkau hingga 300 km hanya dengan satu vali pengisian minum. Ini menjadikannya sebagai salah satu pilihan kendaraan listrik dengan jangkauan terbaik di kelasnya. Energi dari baterai ini disalurkan ke motor listrik dengan tenaga 75 kW dan torsi maksimal 180 nm. Hal ini membuat mobil ini memiliki performa yang cukup untuk menghadapi berbagai kondisi jalan di perkotaan maupun antarkota. Wuling Hongkwang EVMPV mendukung fitur DC, di mana pengisian daya dari 30% hingga 80% hanya memerlukan waktu 30 menit. Fitur ini sangat membantu bagi pengguna yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan pengisian daya dalam waktu singkat. Selain itu, mobil ini juga bisa diisi menggunakan charger AC di mana pengisian dari 20% hingga 100% memiliki waktu sekitar 9,8 jam. Dengan dua opsi pengisian daya ini, pengguna dapat menyesuaikan metode pengisian sesuai dengan kebutuhan harian mereka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Untuk urusan performa, Wuling Hongkwang EVMPV mampu dipacu hingga 135 km per jam. Cukup tangguh untuk ukuran NPV listrik. Tenaga yang dihasilkan disalurkan ke roda belakang memberikan sensasi bergendara yang stabil dan nyaman. Fitur keamanan juga menjadi prioritas di mobil ini. Dilengkapi dengan APS plus APD untuk sistem pengereman yang lebih aman. Serta chat reel door protection lock yang melindungi anak-anak dari bayar saat membuka pintu belakang. Selain itu ada airbag, sisi pengundi khusus untuk tipe tertinggi, serta speed sensor automatic locking yang otomatis mengunci pintu saat mobil bergerak. Tidak ketinggalan, mobil ini juga dilengkapi dengan multimedia player yang dapat menemani perjalanan Anda dengan hiburan dan informasi yang lengkap. Di pasar China, Wuling Hongkwang EVMPV terjual dengan harga antara 69.800 yuan hingga 72.800 yuan yang setara dengan 154,5 jutaan rupiah hingga 161,2 jutaan rupiah. Dengan harga tersebut, mobil ini menjadi pilihan yang sangat terjangkau untuk ukuran NPV listrik dan fitur-fitur canggih dan performa yang mumpuni. Wuling Hongkwang EVMPV menawarkan kombinasi sempurna antara harga terjangkau, fitur modern dan efisiensi energi. Dengan interior luas, baterai dengan jangkauan negatif 100 km, serta dukungan pengisian cepat, mobil ini cetak untuk digunakan sebagai kendaraan keluarga maupun bisnis. Ditambah dengan fitur keamanan yang lengkap dan performa tangguh, mobil ini layak menjadi salah satu pilihan terbaik di segmen kendaraan listrik. Bagaimana menurut Sobat Siudotv mengenai mobil listrik Wuling Hongkwang EVMPV tersebut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tunggu video kami yang selanjutnya. Kami, Siudotv, pamit untuk diri terlebih dahulu.